Kita ke informasi lainnya saudara, diduga menghirup gas beracun empat warga Cianjur Jawa Barat tewas terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter. Keempat korban telah dievakuasi dan menurut rencana akan dimakamkan hari ini. Peristiwa berawal ketika salah satu korban yang sedang memperbaiki pompa tiba-tiba terjatuh ke dasar sumur di kampung Panahegan, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Beberapa warga yang mengetahui kejadian berusaha mencari pertolongan. Namun nahas, tiga orang yang berusaha menyelamatkan malah ikut jatuh hingga ke dasar sumur. Sebenarnya mungkin ada gasnya kerat, langsung ketarik ke bawah. Kenapa ketarik ke bawah? Jatuh langsung ke bawah, ada inisiatif yang namanya jajang untuk menolong, dia nggak kuat sama ketarik. Ada yang terlihat juga nolong, namanya didin. Yang ketiga didin, jatuh juga, langsung ternyata waham. Petugas gabungan langsung berupaya mengevakuasi empat korban. Salah satu jasad korban berhasil dievakuasi pada Rabu sore dan langsung dibawa ke ruang jenazah RSUD Cianjur. Sementara tiga korban lainnya baru dapat dievakuasi pada Rabu malam. Petugas mengaku sempat mengalami kendala di antaranya air sumur yang semakin meninggi dan masih adanya gas beracun di dalam sumur. Petugas pun harus mengeringkan air di dalam sumur guna memudahkan mengevakuasi jasad korban. Di indikasikan seperti itu bahwa sumur tersebut karena lama ditutup-tutup oleh dak yang tidak ada dak udaranya, sehingga gas yang dari dalam sumur mengakibatkan tempat korban tersebut meninggal dunia. Itu kedalaman berapa? Kedalaman di sekitar 15 meter dan debit airnya diperkirakan 3 meter. Kini sumur maut tersebut langsung ditutup dan dipasangi garis polisi untuk mengantisipasi hal serupa. Sementara para korban, rencananya akan dimakamkan hari ini di pemakaman umum yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tim Liputan, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat